Nah, antara kedua film tersebut, saya masih belum tahu mana yang akan lebih dulu tayang. Aduh, banyak banget ya. Itu genetik ya kalau saya ya. Sejauh ini masih nyaman aja, gitu, main-main aja. Mungkin belum kepikiran aja kan. Bukan karena muncul di filmnya, tapi karena ada satu film yang juga membuat saya belajar banyak. Ini Kade, seperti ini yang menggoda. Ganggu banget ya. Ganggu, dia memang selalu ganggu. Setiap live dia masih ganggu. Ada beberapa pertanyaan yang mau langsung ditanyain ke Kareza. Komen dia, aku nggak naik, maksudnya nggak berjalan ke atas. Aku nggak tahu memang karena dari tadi nggak ada yang komen atau apa. Karena dia terus berhenti aja udah. Kalau di aku. Oh iya, tapi di aku jalan terus sih, Kak. KIK terus. Ini pada bercanda semua teman-temannya, Kak Reza. Ngetahuin tadi, takut kecowak lah, jarang mandi. Oke. Pertanyaan pertama dari netizen akun Floria. At Floria. Kak Reza, film yang bakal coming soon apa nih? Kasih bocoran dong. Aduh, film yang bakal coming soon apa juga saya sebenarnya jujur belum tahu yang mana. Karena ada dua proyek yang sudah diselesaikan, tapi yang satu kepotong. Nah, dua-duanya sebenarnya berhenti. Tapi ada yang salah satu film di Spark, saya sudah selesai. Ada satu yang masih ada kewajiban yang harus diuntaskan. Nah, antara dua film tersebut, saya masih belum tahu mana yang akan diambil di dulu tayang. Permasalahannya dulu, saya belum boleh kebocorin ya. Oh, masih rahasia banget ya? Masih. Oke. Lanjut. Ada dari akun Febiola. Kak, cerita awal mula menjadi seorang aktor dong? Aduh, Febi, panjang sekali itu. Singkatnya aja? Singkatnya, mengawali dengan pemilihan model majalah remaja di tahun 2004, lanjut ke film tahun 2007, sampai sekarang. Oke, dan aku nontonin FTV, Kak Reza. Aduh, lagi. Oke, lanjut. Dari, oh udah tadi project film, terus. Oh, ini tadi juga ada yang bilang di komen, Kak, dari AIN underscore ZTI, katanya cerita miniseries ini relate banget sama kehidupannya, soalnya dia lagi dinas di rumah sakit, tapi jadinya nggak bisa ketemu sama keluarga. So sad. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan harapan, atau ya tontonan yang sedikit memberikan hiburan, paling tidak, gitu ya. Dengan menonton sementara selamanya buat semuanya. Oke, lanjut, Kak, dari Ed Sagarian. Dia nanya, katanya, skripnya kan ditulis sama Kak Ika. Ya. Nah, kalimat yang paling ngena buat Kak Reza itu yang mana? Aduh, banyak banget ya. Salah satunya mungkin, nggak ada keputusan tentang masing-masing kita. Keputusan yang paling tepat adalah keputusan kita berdua yang baik untuk kita berhiburan. Oh, aku langsung mikir, keputusan apakah itu? Nah, apa yang terjadi di pernikahan mereka? Apa ya? Apakah akan sama dengan cerita film Kak Reza yang sebelumnya? Tidak tahu. Kita lihat. Iya, kita lihat. Oke. Pasti di situ ada yang komen. Ada yang nanya. Kanatasa, ada Laura. Mereka dari tadi ngetawain ini, kita live. Oke, Kak. Ada yang nanya juga dari Ed Fabiola. Kak Reza, kapan live edisi Pejuang Corona lagi? Oh, iya. Lagi disusun lagi. Karena seri satunya sudah setai. Sebenarnya, kalau nggak salah, 15 episode total, dan 15 narasumber. Mungkin akan segera dibuat lagi untuk seri keduanya dan mencari konsep yang mungkin narasumbernya didendang. Tidak harus selalu dari kalangan. Memang tidak harus, tapi mungkin narasumber bisa bergeser mungkin ke dunia hiburan. Mungkin. Belum tahu, tapi nanti kita. Kita tunggu aja ya. Iya. Pasti ada infonya di Instagram Official Tilares juga ya, Kak? Pasti. Oke. Kak, ada yang menggelitik nih pertanyaannya. Iya. Dari Ed Quazan Celan. Katanya, cara menumbuhkan bewok gimana, Kak? Aduh. Itu genetik ya kalau saya ya. Kalau saya genetik, jadi saya nggak tahu sebenarnya. Apakah betul cara-cara memakai misalnya minyak apapun itu, atau kemiri, atau apa itu bisa. Ya kalau bisa mungkin boleh dicoba. Saya nggak tahu apakah itu anjuran yang tepat atau tidak, tapi banyak yang bilang begitu. Tapi kalau saya sih genetik, emang tunggu nanti, jadi nanti. Adek kok mencoba itu salah satunya, Kak? Oke. Berhasil, Kak. Kenapa ya? Belum sih. Masih baru. Ini gitu doang. Aduh, aneh. Oke, lanjut ya, Kak? Iya. Kak, kata Ed. Oh, ini kata Kak Ade. Ade Firman Hakim. Aku disuruh Kak Reza senyum majalah remaja. Soalnya banyak yang nungguin set capture. Nggak. Benar-benar ya? Emang benar. Tidak akan ya? Nggak, Ade. Iya, oke. Lanjut ya, Kak. Iya. Ada pertanyaan dari Kanai Riset. Katanya, apa sih hal yang membuat Kak Reza bertah menjomblo? Apa iya menjomblo? Tahunya jomblo gitu. Iya. Oh, iya. Oh, iya. Entah, itu jomblo buat penintah. Nggak ada sih. Karena mungkin saya juga terlalu memikirkan banyak hal lain di luar itu. Dan saya nyaman. Sejauh ini masih nyaman aja. Fine-fine aja. Mungkin belum kepikiran aja, Kak. Belum kepikiran ya? Belum waktunya. Mungkin belum nemu yang nge-click aja kali ya, Kak? Mungkin itu juga kali ya. Aku sotoy banget. Maaf ya, Kak. Oke, lanjut. Dari Ed Gendis Ayu. Kak Reza, emang saat kecil pernah dibully karena punya banyak bulu? Iya, itu kayaknya bulian umum ya. Pada masa kecil, ya ada monyet, ada monyet gitu. Jadi, karena mungkin berbeda gitu. Emang dari kecil udah banyak punya kelihatan gitu. Jadi suka di ejek-ecek aja gitu. Wah, itu kayak monyet ya gitu. Tapi marah nggak, Kak, saat itu waktu dia ejeknya gitu? Iya, ngabek-ngabek anak-anak aja. Kesel-kesel aja gitu. Tapi yaudah, ini tuh lewat. Lewat dengan perjalanan yang umum. Mulai bisa menerima bahwa memang banyak bulunya. Iya, mau gimana lagi ya? Iya, udah turunannya begitu gimana dong? Tapi aku juga sempat denger nih, Kak Reza katanya dulu pernah sempat down banget. Karena satu hal yaitu, karena sering muncul di film. Lagi-lagi Reza, lagi-lagi Reza. Apakah itu benar? Bukan karena muncul di filmnya, tapi karena ada satu film itu buat saya belajar banyak tentang apakah saya harus mengambil muda atau jarak dengan istrinya. Tapi kemudian keputusan itu juga saya mendapatkan masukan dari hidup saya sendiri bahwa pada akhirnya kamu juga harus ingat bahwa kamu harus terus berkembang. Bekerjaan kamu adalah seorang aktor. Jadi kalau kamu bekerja dengan baik, kemudian orang percaya, itu kesalahan yang bukan ada pada kamu. Dan nggak ada yang salah. Dan kalau orang, saya juga setuju bahwa orang boleh memilihkan. Karena nonton bioskop itu kan bayar. Jadi kalau memang ada orang yang tak suka, ya kan tinggal kan nonton. Iya nggak sih? Iya, benar. Kan nonton bioskop nggak pernah dipaksa. Eh, kamu harus nonton, beli ticket-nya sekarang juga. Gitu kan nggak pernah. Betul. Tapi kalau penontonnya ditonton dengan jumlah penonton yang baik, gitu, masa saya yang salah? Iya, benar. Iya, betul. Tapi ya, tetap itu saya jadikan pembelajaran. Untuk lebih memilih apakah kemudian tempat atau tidaknya, karakter filmnya, dan lain-lain. Tapi tidak bermaksud batas-batasi juga. Tapi jadi pelajaran, jadi introspek sendiri. Betul. Betul. Lagi juga kan, Kak Reza sebagai aktor ya main film lah ya. Bertiaran warah wiri di masing-masing film akapun itu. Ya kalau aku jadi dokter, aku jadi praktek. Terus kalau aku nanti pasiennya banyak, maka pasiennya nanti bilang, ah, bosan sama dokter yang ini. Dia lagi dia lagi. Betul. Iya. Bener juga. Oke. Kak, ini terakhir. Lagi-lagi dari Kak Ade. Kak Ade seperti ini yang menggoda. Ganggu banget ya. Ganggu. Dia memang kalau ganggu. Setiap lagi dia masih ganggu. Oh. Oke. Kerjaan itu sepertinya. Nah, ini katanya, Kak, pas Ade mandi di teaser sementara selamanya itu bagaimana? Nah, tadi kan katanya jarang atau males mandi. Oke. Gimana tuh gimana ya? Ini Ade ini emang kadang-kadang gak tau kapasitasnya agak berbatas dalam rangkai kata-kata terbatas. Jadi dia nanya, adegan mandi. Gimana? Jadi adegan mandi ya mandi. Bedanya ya. Ya maksudnya, begitulah mandi. Jadi gak gimana-gimana. Betul. Oke, terakhir nih, Kak. Keluar nih lama-lama abisnya telpon. Eh, sabar-sabar, Kak. Ya, betul. Sabar. Oke, Kak, ini terakhir seputar tadi sementara selamanya. Ada yang nanya juga. Mungkin tadi dia ketinggalan di highlight aja semuanya. Kenapa bisa atau memilih dan tercetus untuk membuat mini-series sementara dan selamanya ini? Oke, pertama karena mudah-mudahan tentu saya berharap sekali proyek ini bisa memberikan satu inspirasi kepada industri kita ini untuk mulai mencari model-model baru yang sekiranya berada di koridor yang tepat dan memungkinkan untuk bisa berkarya walaupun mungkin skalanya tidak besar. Tapi setidaknya banyak teman-teman kerja seni yang kembali bisa berkarya lagi. Karena saya juga gak mungkin beranggapan bahwa semua orang punya masalah yang sama. Masalah setiap orang berbeda-beda. Setiap orang memikul berbebannya masing-masing. Jadi saya gak bisa menyamakan beban yang saya punya dengan orang lain gitu ya dan sebaliknya. Jadi mudah-mudahan setidaknya bisa menyentuh lah. Itu dulu deh. Sederhana aja harapan saya. Karya yang bisa menyentuh, penontonnya, dan semoga bisa menginspirasi untuk industri-nya, untuk melahir juga karya-karya lainnya di tengah situasi. Benar. Dan ceritanya relate juga ya Kak, apalagi ada tim medisnya ya, Kak Laura sebagai dokter ya. Zara ya, perannya ya. Dokter yang memang masih pasien COVID. Dan itu kayaknya yang bikin nyas deh. Menurutku ya, tapi gak tau menurut yang lain. Terima kasih. Sehat juga Kak Reza. Sukses miniserisnya dan kita tunggu karya berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.